Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun anda semua berada Di kesempatan kali ini kita akan berbagi arti mimpi bertemu dengan orang yang tidak dikenal Atau mimpi bertemu dengan orang asing Ketika kita bermimpi bertemu dengan orang yang tidak kita kenal Seringkali menimbulkan berbagai macam pertanyaan apakah arti mimpi tersebut Jika kita mimpi bertemu dengan orang yang tidak dikenal Seringkali alur ceritanya kita berbicara dengan orang yang tidak dikenal Atau kita dikejar-kejar oleh orang yang tidak dikenal Bisa juga kita berkelahi dengan orang yang tidak dikenal Ternyata artinya berbagai macam tergantung alur cerita yang ada di dalam mimpi tersebut Langsung saja kita bahas satu persatu tentang arti mimpi bertemu dengan orang yang tidak dikenal Yang pertama Mimpi bertemu dengan orang yang tidak dikenal Jika di mimpi itu kamu merasakan perasaan yang nyaman ketika bermimpi bertemu dengan orang asing tersebut Itu artinya akan ada perkembangan yang baik di dalam kehidupanmu Tetapi jika di mimpi itu di saat kamu bermimpi bertemu dengan orang asing ada perasaan takut atau khawatir Itu artinya akan ada kejadian yang membuat kamu merasa tidak nyaman Seringkali hal itu akan diikuti suatu kemunduran di dalam kehidupanmu Bisa kemunduran dalam kesejahteraan, asmara, atau bahkan kemunduran di dalam kesehatan Selanjutnya yang kedua Mimpi bertemu dengan orang yang tidak dikenal Yang memiliki wajah tampan atau cantik Jika mimpi seperti ini yang anda alami Itu artinya Segala keinginanmu akan segera menjadi kenyataan Apa yang sudah kamu rencanakan atau apa yang kamu kerjakan Akan mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan Lalu selanjutnya yang ketiga Mimpi berbicara dengan orang yang tidak dikenal Mimpi ini artinya Akan ada peningkatan di dalam kehidupanmu Bisa peningkatan dalam hal kesejahteraan, kesehatan, ataupun hubungan asmaramu Yang keempat Mimpi dikejar-kejar orang tidak dikenal Siapapun yang mengalami mimpi ini Biasanya dia sedang tidak merasa nyaman di dalam kehidupannya Bisa tidak nyaman pada lingkungan yang dia tempati Ataupun tidak nyaman pada seseorang Ketika seseorang bermimpi dikejar-kejar orang yang tidak dikenal Seringkali diikuti oleh kemunduran di dalam keuangan Kemunduran di dalam hubungannya dengan orang lain Atau bahkan kemunduran di dalam kesehatan Selanjutnya yang kelima Mimpi mengejar orang yang tidak dikenal Kalau kamu mengalami mimpi mengejar orang asing Atau orang yang tidak dikenal Ini merupakan suatu pertanda yang baik Secara psikologis ini gambaran rasa percaya dirimu sedang tinggi Dan hal itu akan membawa keberuntungan tersendiri Untuk siapapun yang mengalami mimpi ini Dan seringkali setelah mimpi ini terjadi Ada perkembangan yang baik di dalam segala aspek kehidupanmu Lalu selanjutnya yang ke enam Mimpi berkelahi dengan orang yang tidak dikenal Ketika kamu bermimpi berkelahi dengan orang yang tidak dikenal Itu artinya Kamu sedang tidak jujur pada dirimu sendiri Misalkan, kamu mengatakan benci pada orang yang sebenarnya sangat kamu cintai Atau kamu bilang tidak suka pada sesuatu padahal kamu sangat menginginkannya Selanjutnya yang ke tujuh Mimpi makan bersama orang yang tidak dikenal Ketika kamu bermimpi makan bersama dengan orang yang tidak kamu kenal Jika di mimpi itu perasaanmu terasa senang dan nyaman Itu artinya akan datang kebaikan kepada kamu Tetapi jika di mimpi itu kamu merasakan ketakutan atau kekhawatiran Itu artinya akan ada masalah di dalam kehidupanmu Selanjutnya yang ke delapan Mimpi menghadiri pemakaman orang yang tidak dikenal Mimpi ini pertanda baik yang artinya Kamu akan mendapatkan keberuntungan ataupun keberkahan di dalam hidupmu Yang ke sepuluh Mimpi bertemu dengan banyak orang yang tidak dikenal Jika kamu mengalami mimpi di sekelilingmu banyak orang asing Orang-orang yang tidak kamu kenal sama sekali Itu artinya kamu akan menghadapi situasi yang membuat kamu merasa bingung Akan ada peristiwa yang menyulitkan kamu untuk mengambil suatu keputusan Cukup sekian Semoga bermanfaat Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kalimat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, rahayu, rahayu Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara Dimanapun anda semua berada Terima kasih